Terima kasih Sumber inspirasi Melakukan kegiatan sosial Menyelamatkan gisi Sesama manusia Jika hal itu Anda Sudah melakukan dan kita sekalian melakukan Maka kita adalah Sudah layak Mendapat pahala dari Allah SWT Sebab Saya mengatakan demikian Sebab Allah menilai Suatu ibadah manusia Terutama dalam hal kurban Itu menilai kaumnya Menilai kaumnya Pertama Suatu kaum mengumpulkan Harta untuk ibadah kurban Di suatu RT misalnya Penduduknya berjumlah Berjumlah 100 kepala keluarga Yang 25 Kepala keluarga yang kaya 25 kepala keluarga adalah miskin 25 kepala keluarga beragama lain Dan 25 kepala keluarga termasuk Golongan musuh Allah Misalnya Prostitusi Penjajah narkoba Dan sebagainya Penghenat negara kesatuan Makan jika Pengurus RT itu Membagi Ibadah kurban itu Membagi Hewan kurban Daging kurban itu Kepada penduduknya Secara umum Yaitu orang yang miskin Yang tidak Mampu membeli Tapi tidak Melirai bahwa Musuh Allah Jangan diberi Makanan dari Allah Karena Makanan Makanan untuk musuh Adalah Untuk musuh Allah Adalah juga Membunuh diri kita Karena memperkuat musuh Akan Melemahkan diri kita Dan pada saat Anda Sedang mengurus Hewan-hewan kurban itu Dibagikan Status Anda adalah Sunnah Ali Allah menilai Anda itu sedang Berada dalam Sunnah Ali Atau Orang yang melakukan Suatu Perkuatan Tetapi Belum dipertimbangkan Sebagai ibadah Dan jika Anda ingin Dipertimbangkan Sebagai ibadah Maka Bagikanlah Daging kurban itu Kepada yang tidak mampu Tetapi tidak Kepada musuh Allah Yang satu Harus dikatakan Sebab jika Anda Membagikan kepada Musuh Allah Berarti Anda Memiliki sifat Terbuka Terhadap kemungkinan Hal-hal yang kafir Yang akan Berada di lingkungan Anda Terutama Hal-hal yang kafir Yang akan Mempengaruhi diri Anda Misalnya Secara tidak sengaja Anda dikunjungi oleh Para musuh Allah Aku Aku dong Gak punya duit Minta diberi Dagingnya Misalnya Takarannya Dua setengah kilo Ah Keluarga aku kan banyak Untuk besok Juga aku Gak punya duit Jadi Beri saya dong Lima kilo Dan Anda Menimbang itu Lima kilo Tanpa Mengetahuan Sesama panitia Maka Anda itu Sudah Dosa Sebab Saya sudah mengatakan Bahwa Allah itu Mengetahui Apa-apa Rencananya Dan Merencanakan segala Sesuatu Untuk Untuk Allah sendiri Hingga pada Zaman kita Yaitu Daging-daging Kambing Sapi Dan tenag lain Yang sebagai korban Itu dianggap Sama oleh Allah Semua itu Hewan korban Dan Yang tidak sama Adalah memperlakukannya Jika Anda Memperlakukan Timbangan Hewan Timbangan Daging untuk Korban itu Tidak Adil Menambah Atau Mengurangi Ukuran yang Sudah ditentukan Maka Anda Termasuk golongan Dosa besar Hanya dengan Mengukur Timbangan 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 Daging saja Anda sudah Dapat Terjerumus Kedalam Suatu Perbuatan Dosa Apalagi Nanti setelah Berhubungan Sungguh-sungguh Dengan Pramuswa Allah Itu Bersedia Menculasi Uang-uang Infa Menculasi Sistem Organisasi Sehingga Dapat Digunakan Oleh Politik Mereka Untuk Merebut Pemerintahan Sehingga Nantinya Agamanya Akan Dihilangkan Oleh Para Musuh Nah Jika Anda Sudah Sadar Bahwa Persiapan Membagikan Kurban Daging Kurban Di dalam Suatu Organisasi Adalah Sunah Ali Maka Anda harus Beritikat Diri Anda Menjadi Sunah Mu'akat Menjadi Melakukan Sunah Mu'akat Membagikan Dengan Ukuran Yang Tepat Kepada Golongan Yang Tepat Dan Tidak Pernah Memberikan Kepada Musuh Allah Tepat Sen